Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini aku akan bikin Kue pukis versi bulat Ini kue pukis Yang rasanya sangat enak Lembut Dan menu-menu Buat kalian yang pengen tau Gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai selesai Nah ini dia resepnya Silahkan di screenshot Pertama aku akan siapkan Bahan keringnya dulu 250 gram tepung terigu Protein sedang 1,4 sendok teh Baking powder 1 sendok teh ragi instan Kemudian ini akan aku ayak Supaya tidak ada butiran tepung Yang bergerindil Nah ini bahan keringnya Sudah selesai aku ayak Dan sekarang ini akan Aku sisihkan dulu ya Selanjutnya Siapkan 2 butir telur Suhu ruang 140 gram gula pasir Atau sesuai selera Setengah sendok teh vanili Mixer dengan kecepatan Yang paling tinggi Sampai putih Dan mengental Kalau sudah putih Dan mengental Seperti ini Baru masukkan Bahan kering Yang sudah dicampur Tadi ya Masukkan secara Bertahap Kemudian Mixer dengan Kecepatan Yang paling rendah Lalu lanjut Masukkan sampai Bahan keringnya Habis ya Kemudian Baru masukkan 300 ml santan Untuk santannya Disini aku menggunakan Santan instan Kemasan 65 ml Yang ditambahkan 235 ml air ya Nah ini Dimixer aja Dengan kecepatan Yang paling rendah Sampai adonannya Tercampur merata Dengan baik Lalu Tambahkan 50 gram margarin Yang sudah dicairkan Aduk-aduk Sampai Tercampur merata Dan terakhir Baru Tambahkan Seperempat Sendok teh Garam Aduk-aduk Lagi Sampai Benar-benar Tercampur Merata Lalu Tutup Adonannya Dan Diamkan Selama Satu jam Setelah Satu jam Ini Adonannya Sudah Mengembang Aduk-aduk Lagi Dan Ini Adonannya Akan Aku Pindahkan Ke Gelas Ukur Supaya Nanti Lebih mudah Menuang Kedalam Cetakan Nah Ini Cetakannya Sudah Aku Panaskan Terlebih Dahulu Dan Karena Cetakannya Anti Lengket Jadi Tidak Aku Olesi Apa-apa Ya Kalau Misalkan Kalian Pakai Cetakan Yang Tidak Anti Lengket Bisa Di Olesi Dengan Margarin Dulu Nah Ini Langsung Aja Tuang Adonannya Tetapi Jangan Sampai Penuh Dan Ini Memasaknya Gunakan Api Sedang Cenderung Kecil Tutup Cetakannya Dan Kalau Kuenya Sudah Hampir Matang Buka Lagi Tutup Cetakannya Lalu Kemudian Beri Topping Sesuai Selera Disini Aku Beri Kue Pukisnya Topping Meses Coklat Dan Keju Parut Kemudian Tutup Lagi Sampai Kuenya Benar-benar Matang Nah Ini Kue Pukisnya Sudah Benar-benar Matang Dan Sekarang Akan Aku Angkat Nah Ini Dia Kue Dicoba Ya Teman-teman Terima Kasih Karena Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 입니다 Terima kasih telah menonton!